Reaksi Indra Safri saat Timnas Indonesia versus Maladewa sangat sepi penonton Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri menyebut Selera supporter saat ini sudah tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya Hal ini diucapkan Indra Safri Menyikapi sepi penonton Indonesia U20 di dalam kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 dalam laga melawan Maladewa Ini kontras dengan sejumlah penonton yang hadir dalam pertandingan sebelum-sebelumnya Apalagi jika dibanding dengan jumlah penonton Indonesia U20 dalam satu dekade terakhir Waduh kata Indra Safri Kalau penonton gak sampai tangan saya disitu Tapi dari 2011 saya memegang tim Kalau tim bagus Kalau tim nanti progres Dan kualifikasi lolos Pasti akan ramai Kata Indra Safri Jadi selera penonton Indonesia itu sudah tinggi-tinggi Sekarang Dan yang paling kita syukuri Siapapun tim nasional Pasti dia support Sebagai pertandingan pada laga pembuka piala AFF U19 tahun 2024 Misalnya tercatat ada 5.700 penonton hadir di Stadion Gelora 10 September Surabaya Kemudian di laga pembuka piala AFF U19 tahun 2022 Tercatat ada 10.832 penonton di Stadion Patriot Bekasi saat Indonesia U20 Asuhan Sintayong Jumpa Vietnam Pada tahun 2018 Juga sama dalam laga pembuka piala AFF U19 tahun 2018 di Stadion Delta Sidoarjo Penonton sangat membeledak Tercatat 13.744 penonton saat Indonesia Jumpa Laos Untuk level kualifikasi pun demikian Dalam kualifikasi piala AFF U20 tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Kamo Surabaya Ada tercatat 2.207 penonton saat Indonesia Jumpa Timor Leste Di edisi sebelumnya kualifikasi Asia Tahun 2020 U20 Stadion Juga sama takjub pada penonton yang sangat membeledak saat Jumpa dengan Timor Leste Kendati demikian Indah Safri Jumlah penonton dalam laga selanjutnya akan meningkat Kemenangan atas 4-0 Malawan Maladewa akan menarik minat supporter untuk hadir Dan saya yakin nanti akan banyak penonton yang akan hadir Ucap Indah Safri Timnas Indonesia U20 menang telak 4-0 atas Maladewa U20 Pada pertandingan pertama Group F kualifikasi piala Asia U20 tahun 2025 Di Stadion Madya Senayan, Jakarta Namun permasalahan finishing membuat Imnas Indonesia U20 gagal mencetak gol di babak pertama Indah Safri mengaku harus berbicara keras kepada pemain saat jeda Pertandingan soal pentingnya harus ketimbang pemain yang bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!